selamat menikmati Alhamdulillah, puji syukur kita akan sehaturkan pada hati Allah SWT kita diberi kesempatan untuk melalui belajar terkait bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di KPK tidak panjang-panjang ya, jadi langsung saja saya akan perkenalan dulu karena saya bukan orang yang terkenal seperti Pak Anton, jadi saya akan perkenalkan diri dulu nama saya Ahmad Anwardhani, lahir di Sampif, 26 September 1985 saya sekarang mengejar di program manajemen dakwah di Surakarta tadi disuruh disikut, saya mengelola jurnal wakil yang sempat lagi dengan dakwah komunikasi selanjutnya juga sekarang diamanah untuk menjadi petua omah jurnal di Surakarta di luar itu saya juga aktif sebagai tutor gelauan jurnal Indonesia dan juga aktif di APJIGI, asosiasi pengelola jurnal komunikasi Indonesia lalu perkumpulan pengelola jurnal ilmu dakwah dan konsorsi umah jurnal BDK itu ada alamat email saya, Anwardhani, Sampif, atau Anwardhani yang lawan jurnal AI bisa dihubungi lewat email tersebut tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita harus berhemat waktu karena memang jadwalnya sangat padat dan akunnya pun bersamaan pada akun yang sama, ini satu zoom oleh karena itu ini saya persingkat, langsung saya sampaikan ada beberapa hal yang sudah saya dan beberapa teman yang lain sepakati terkait bedah jurnal kita berharap setelah kegiatan ini apa yang kita sampaikan terkait perbaikan-perbaikan tersebut bisa segera dilakukan oleh teman-teman sehingga pada pertemuan selanjutnya itu kita bisa melihat progres perubahan berdasarkan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh narasumber oke, kita mulai dari sini ya, kita brainstorming dulu jadi mengelola jurnal itu sebenarnya berkah atau musibah bisa jadi ada yang menyebutnya berkah ada juga yang menyebutnya musibah tergantung kondisinya sebenarnya jadi bisa jadi menjadi berkah dengan itu kemudian orang bisa belajar banyak lalu memiliki jejaring yang luas memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak bagaimana mempublikasikan, menulis dengan baik tapi bisa juga pada kondisi tertentu itu menjadi musibah kenapa? karena ya seluruh pekerjaan ditimpakan pada satu orang jadi pada kondisi tertentu mengelola jurnal itu menjadi musibah juga sebenarnya karena sebagian besar pengelola jurnal itu kan dosen ya dosen, sebagian besar ya walaupun ada juga yang non-dosen dosen ngajarnya banyak lalu selain itu punya tugas lain masih ketambahan mengelola jurnal belum lagi kondisi jurnalnya juga baru hidup bahkan kadang-kadang itu memulainya dengan bersusah payah dalam arti tidak ada support dana tidak ada support sarana-prasarana hanya modal perintah saja dari atasan jadi atasan itu maunya empamanya dekan atau yang lain ya maunya punya jurnal bagus tapi tidak punya keinginan untuk memodali itu jadi musibah biasanya nah bagaimana kondisinya itu berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain tetapi pada prinsipnya entah itu berkah atau musibah sebenarnya ketika kita diamanahi untuk menjadi seorang pengelola jurnal itu kita harus bisa memaknai itu sebagai sebuah peluang itu peluang bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri karena dengan begitu kita akan belajar banyak hal belajar menulis belajar memperbaiki tulisan kalau sekarang karena harus menggunakan OJS berarti belajar platform OJS itu belajar banyak hal lah dengan itu kemudian kita akan menjadi lebih tahu, lebih pandai, lebih paham dan memiliki pengalaman lebih ketimbang mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengelola jurnal nah kondisi umumnya ini juga saya alami ya ini sekedar sharing ya jadi walaupun rata-rata orang bilang ya kondisinya sama rata-rata kondisi umum pengelola jurnal itu awalnya itu belum berpengalaman menulis jadi saat saya dulu disuruh untuk membangun Albalang itu dari awal dari nol kita bangun dari 2016 awal ya saya juga belum punya publikasi yang baik baru punya satu artikel itu pun baru cetak juga belum online ya tapi dari situ kemudian terdorong untuk belajar menulis satu belum punya pengalaman menulis dua belum paham alur penerbitan jurnal jadi gimana sih menerbitkan jurnal apa langsung cari artikel lalu kemudian diedit dijadikan pdf, publish atau bagaimana itu belum paham juga dari situ kemudian belajar ikut workshop, ikut training gabung dengan forum ya termasuk salah satunya dengan RJI itu dari situ kemudian belajar banyak tentang bagaimana alur penerbitan jurnal yang ketiga juga belum tahan teknis OJS ya kalau sekarang kita sudah gampang buka saja Youtube sudah dapat tutorial di mana-mana terkait bagaimana menggunakan OJS tapi di zaman saya dulu tahun 2016 itu masih barang langka jadi baru sekian perguruan tinggi yang punya OJS OJS pun masih OJS 2 belum ada OJS 3 ketika itu masih jadul tidak terlalu menarik tapi disitulah tantangannya bagaimana kemudian kita bisa belajar dengan optimal secara teknis memahami bagaimana menggunakan OJS dengan baik ada juga tuntutan jadi kalau yang tiga pertama itu terkait kondisi pengelolanya yang selanjutnya itu biasanya kondisi jurnalnya jadi dari sisi manajemen dituntut segera terbit ini yang menuntut segera terbit itu tidak hanya pemilik jurnal entah itu dekan rektor ataupun yang lainnya tetapi juga biasanya penulis jadi penulis itu submit pagi sore sudah tanya kapan terbit padahal sudah jelas kadang-kadang di jurnal itu kita pasang di OJS itu periode terbitan kita sekian kadang-kadang sudah mendekati waktu limit masih kurang artikel padahal dituntut tentu segera terbit itu kondisi umum biasa saja lalu dituntut terakreditasi sekarang itu ada tambahan dituntut terakreditasi kenapa? karena kalau kita buat call vapor cari artikel yang bagus-bagus penulis rata-rata tanya sudah terakreditasi belum? Sintanya Sinta berapa? nah ya jadi itu salah satu tuntutan dituntut terakreditasi hampir semua jurnal begitu kondisinya kalau sudah terakreditasi nanti tuntutannya naik selanjutnya itu dituntut terindeks bereputasi jadi dituntut agar segera naik ke skopus itu tuntutan biasa sebenarnya jadi begitu terakreditasi Sinta 3, Sinta 2 itu tuntutan berikutnya adalah terindeks bereputasi dan yang terakhir bisa jadi ini terjadi di beberapa jurnal terutama yang memiliki anggaran untuk penerbitan itu biasanya dikejar-kejar bagian keuangan untuk SPJ jadi kita itu sudah susah mengelola jurnalnya sudah susah mengurusi artikelnya yang diperbaiki artikelnya punya orang ketika dipublis orang yang dapat untung kitanya hanya dapat terima kasih dan semoga menjadi amal jariah setelah itu nanti oleh bagian keuangan dikejar-kejar diminta SPJ-nya diminta notanya dan transport dan segala macam itu kondisi umum pengelola jurnal jadi kalau mengalami itu ya biasa saja semua pengelola jurnal begitu baik yang bereputasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya semua pengelola jurnal begitu jadi tidak usah berkecil hati itu kondisi umum biasa kalau menjadi pengelola jurnal itu harus biasa dengan kondisi seperti itu nah ini bahan bacaan ya saya sampaikan bahan bacaan saya tidak tahu apakah teman-teman sudah pernah membaca dua file ini jadi di Arjuna itu sudah ada satu pendoman akreditasi Arjuna pendoman akreditasi jurnal Arjuna ada file-nya itu silakan nanti URL-nya bisa dicari di browsing di Google juga muncul lalu ada panduan editor jurnal ilmiah jadi dua ini sebenarnya panduan pokok kalau mau maju akreditasi terkait akreditasi di Arjuna satu itu tentang teknis bagaimana akreditasi dilakukan yang kedua panduan untuk menjadi editor yang baik itu sudah disediakan panduan itu setidaknya menjadi standar yang diacu oleh pengelola jurnal oleh asesor Arjuna jadi kalau mengacu ke situ mengikuti panduannya seharusnya bisa sukses dalam proses akreditasi nah karena ini forumnya adalah pendampingan akreditasi jurnal maka kita pertama bicara terkait apa sih sebenarnya minimum requirement jadi minimal standarnya itu seperti apa untuk bisa terakreditasi pertama harus punya E-ISSN jadi silahkan di cek apakah jurnalnya sudah punya E-ISSN atau tidak apakah harus ada punya E-ISSN cetak sekarang tidak wajib yang harus itu adalah memiliki E-ISSN nah ada beberapa kondisi mungkin dimana E-ISSN cetaknya ada tetapi E-ISSNnya belum ada maka segera diurus karena bisa diurus belakangan yang kedua di pedoman akreditasi itu disebut bahwa syarat minimal akreditasi itu mencantumkan etika publikasi atau publikasi etik harus ada di laman website dan tersedia bisa diakses secara terbuka tidak usah login yang ketiga terbit minimal 2 tahun berturut-turut nah ini silahkan di cek di arkaifnya harus lengkap 2 tahun berturut-turut kalau mau maju akreditasi jadi kalau masih ada kurang ada hutang entah itu pada edisi berapapun dalam 2 tahun terakhir itu tidak bisa maju akreditasi jadi harus lengkap 2 tahun terakhir jadi kalau dalam setahun itu terbit 2 kali maka harus ada 4 terbitan kalau tahun ini empamanya 2020 maka sampai 2019 awal harus tersedia terbitan secara lengkap lalu minimal terbit 2 kali dalam setahun jadi itu syarat jadi tidak boleh terbit hanya 1 kali jadi dalam 1 tahun minimal terbitnya 2 kali terbit minimal 5 artikel jadi dalam 1 kali terbit minimal 5 artikel isinya kalau ada yang 4 berarti kurang harus ditambah tapi kalau sudah kelewatan berarti harus menunggu edisi berikutnya lengkap lalu terdaftar pada portal Garuda nah saya tadi cek ada beberapa jurnal yang belum terdaftar di Garuda silahkan segera mendaftar di Garuda gampang kalau mendaftarnya tidak usah bayar tinggal suggest me itu aja tinggal mengisi formulir nanti akan terdaftar di Garuda karena syarat masuk ke Arjuna sekarang harus terdaftar di Garuda lalu yang terakhir memiliki DUI pada setiap artikel nah ini beberapa jurnal masih banyak tadi saya cek di kelas ini ada beberapa jurnal yang belum punya DUI segera saja diurus karena sekarang mengurus DUI pun tidak susah kalau dulu belum ada apa istilahnya sponsorship di Indonesia jadi sponsored member belum ada di Indonesia itu agak susah karena harus mengurus langsung ke crossref dan biayanya agak mahal sekitar 275 dolar per tahun kalau sekarang kan sudah banyak itu yang sudah menyediakan sponsor member yang biaya per tahunnya hanya sekitar 500 ribu jadi sudah tidak masalah sebenarnya terkait DUI makanya kemudian dalam syarat minimal akreditasi sekarang sudah diwajibkan setiap artikel harus memiliki DUI ini ya jadi itu syarat minimal akreditasi kalau syarat ini sudah terpenuhi maka kita bisa submit di Arjuna jadi mendaftar di Arjuna lalu kemudian mensubmitkan Arjuna kita untuk masuk dalam periode akreditasi nah sebagai informasi untuk tahun 2020 periode terakhir submit atau pendaftaran akreditasi di Arjuna itu tanggal 30 September kemarin sudah keluar edarannya kalau submitnya setelah tanggal 30 September Maka akan diakreditasi pada periode 1 di tahun 2021 jadi masuk pada tahun berikutnya apa sebenarnya yang dinilai oleh Arjuna nah di pedoman Arjuna itu sudah disampaikan sebenarnya bahwa yang dinilai dalam proses akreditasi itu ada dua hal satu manajemen dua substansi sedangkan itemnya itu lebih banyak di manajemen tetapi penilaiannya lebih besar substansi jadi nanti karena ini kelas manajemen kita akan bahas secara lengkap terkait dengan manajemennya kelas berikutnya adalah kelas terkait dengan substansi setelah seminggu kita bicara terkait manajemen maka minggu berikutnya akan bicara dengan narasumber yang berbeda nah jadi kalau dilihat di tabelnya ini di tabel penilaian akreditasi itu manajemen itu hanya 49 total nilainya sedangkan substansi itu 51 jadi memang agak memberatkan itu untuk bisa naik ke Sinta 2 itu adalah memang di substansi tetapi kalau kita hanya mengejar terakreditasi makanya dalam peringkat akreditasi itu kan ada 6 peringkat ada peringkat 1 untuk Sinta 1 itu nilainya 85 sampai 100 untuk 2 itu 70 sampai 85 3 itu 60 sampai 70 dan seterusnya sampai yang paling bawah itu peringkat 6 30 sampai 40 nah tetapi ada klausul ya ada klausul di bagian bawah terkait dengan peringkat itu bahwa jurnal yang masuk pada pengindeks internasional beriputasi seperti Skopus atau Web of Science maka langsung otomatis naik menjadi peringkat 1 jadi terakreditasi Sinta 1 tanpa harus mengajukan proses akreditasi jadi jurnal yang terindeks Skopus itu otomatis nanti masuk ke Sinta 1 nah sedangkan untuk yang mau ke Sinta 2 karena saya lihat ada beberapa juga jurnal yang sebenarnya sudah masuk di Sinta tetapi masih di bawah itu ada syarat ya ada syarat bahwa untuk masuk ke Sinta 2 itu minimal dapat nilai 70 dari manajemen dan sustansi tetapi ada klausul bahwa nilai substansinya minimal 26 jadi umpamanya walaupun dari sisi manajemen itu 49 itu kan kalau dari 49 ke 70 hanya kurang 21 ya 21 21 poin tetapi jika nilai substansinya di bawah 26 itu tetap tidak bisa naik ke Sinta 2 jadi nilai substansinya minimal 26 kalau mau naik ke Sinta 2 nah bagaimana dengan jurnal-jurnal yang umpamanya masih dalam kondisi tidak terlalu optimal apakah harus menunggu baik baru kemudian maju akreditasi sebaiknya tidak begitu karena sebenarnya akreditasi jurnal itu tidak susah-susah banget jadi akreditasi jurnal itu mudah sebenarnya jadi pertama kalau sudah memenuhi syarat minimal maka sudah bisa syarat minimalnya apa yang tadi disebutkan di awal syarat minimal akreditasi punya SSN punya public asian etik lalu kemudian terbit 2 tahun berturut-turut tidak berhutang sekali terbit minimal 5 artikel punya DOI lalu kemudian terdaftar di Garuda sudah cukup sebenarnya untuk maju akreditasi walaupun kemudian quick submit itu bisa sebenarnya jadi kalau artikelnya itu dipublish tanpa proses review itu tetap bisa maju akreditasi tetapi mungkin nanti hasilnya tidak optimal jadi bisa jadi terakreditasi minimal SINTA 5 SINTA 6 itu terkait nanti dengan sistem manajemennya juga apakah baik atau tidak tetapi kemudian hal yang begitu tidak kemudian menyebabkan kita tidak bisa terakreditasi ini agak berbeda dengan dahulu ya ketika masih proses akreditasi hanya mengenal dua peringkat jadi peringkat A dan peringkat B itu agak susah memang untuk bisa maju ke akreditasi jadi kalau tidak memenuhi syarat minimal nilai 70 maka dianggap tidak terakreditasi kalau sekarang di bawah 70 bisa SINTA 3 bisa SINTA 4 dan sampai yang paling bawah SINTA 6 bahkan kata Pak Lukman jadi jurnal itu kalau OJSnya jalan lalu kemudian archive-nya muncul yang penting ada editorial team ada mitra bestari walaupun tidak ada proses review-nya itu bisa sebenarnya terakreditasi walaupun mungkin hanya masuk di SINTA 5 atau SINTA 6 karena itu karena memang mudah maka segera saja akreditasi segera saja submit akreditasi jika sudah memenuhi syarat minimal tadi nah nanti setelah terakreditasi buat satu edisi yang sangat baik jadi dari sisi substansi diperbaiki dari sisi manajemen diperbaiki setelah terbit baru kemudian maju reakreditasi insya Allah peringkatnya naik makanya akreditasi pertama masih SINTA 5 setelah itu terbit satu edisi dan dianggap layak ajukan saja untuk kemudian naik makanya ke SINTA 3 atau ke SINTA 2 tapi kalau saat ini sudah di SINTA 4 seharusnya jangan lagi naik ke SINTA 3 rugi lebih baik naiknya langsung ke SINTA 2 karena kalau kita mengacu ke pedoman PAK yang terbaru SINTA 3 dan SINTA 4 itu pada level yang sama oleh karena itu jika sudah ada di SINTA 4 sebaiknya segera berproses memperbaiki diri untuk naik ke SINTA 2 saja lalu selanjutnya tadi sudah disinggung kalau belum daftar ke Garuda segera daftar kalau belum punya DOI segera cari daftar kalau belum punya GS silahkan segera daftar ke GS jadi akreditasi sebenarnya tidak terlalu susah sekarang jadi tidak semumat tidak sesusah akreditasi Prodi akreditasi jurnal lebih mudah dan tidak butuh biaya sebenarnya hanya butuh tenaga oke kita mulai yang pertama bahasan pertama kita hari ini terkait ISSN ini password pertama untuk masuk dalam proses akreditasi jadi semua jurnal harus punya E-ISSN yang belum punya silahkan ngecek dimana ngeceknya ngeceknya di issn.bdi.libi.go.id nah setelah punya yang harus diperhatikan itu adalah nama yang dicantumkan pada jurnal itu harus konsisten sama dengan apa yang tertera pada ISSN pada laman ISSN dimana kemudian kita harus konsisten meletakkan nama dan nomor ISSN satu header website jadi nama yang dicantumkan pada header itu harus sama dengan yang tertulis pada ISSN di libi termasuk kalau kita ingin mencantumkan nomor ISSN nya harus sama satu di header website dua deskripsi jurnal jadi biasanya deskripsi jurnal itu berisi ISSN ada ISSN nya jurnal ini fokus pada ini diterbitkan oleh ini dengan nomor ISSN sekian 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 biasanya begitu deskripsi jurnal itu dimana deskripsi jurnal ini munculkan di home di home page website OJS kita lalu dimana lagi kemudian nama itu harus muncul beserta ISSN nya di judul sirahan apa itu judul sirahan nanti kita bahas lalu selanjutnya nama itu juga harus konsisten pada informasi lainnya umpamanya kita membuat author guideline dan disitu menyebut nama jurnal maka nama jurnalnya juga harus konsisten pada author guideline template artikel ataupun yang lainnya nah selain disebutkan juga disarankan disarankan agar ISSN yang dimunculkan pada deskripsi jurnal itu ditautkan atau dilingkan ke url profil ISSN di laman DB jadi diberi link sehingga pada saat proses akreditasi asesor itu menjadi mudah untuk mengecek kebenaran informasi mengenai nama dan ISSN yang tercantum pada jurnal nah ini contoh kasus ya ini saya ambil satu contoh kasus tadi saya mengambil satu jurnal dari GCE Journal of Childhood Education nah ini dia memunculkan deskripsi jurnal yang berisi ISSN baik print yang cetak dan yang online tetapi ketika di klik itu urlnya keliru jadi kalau di klik itu larinya ke profil jurnal lain di ISSN jadi nama jurnalnya adalah GCE tetapi begitu di klik linknya yang ini yang saya lingkari merah ini itu larinya ke ISSN dengan profil jurnal ternak jadi beda nah itu silahkan di edit diperbaiki nanti jadi kalau nomor ISSN jurnalnya benar saya cek itu benar nama jurnal ini tetapi link yang ditautkan pada nomor ISSN ini bukan link ke profil jurnal ini di ISSN tapi ke jurnal yang lain ini profilnya keliru jadi silahkan diperbaiki lagi nanti bagi yang memiliki jurnal ini hadir tidak orangnya bonggo yang punya jurnal ini jurnal of Childhood Education hadir tidak ya nanti ini contoh kasus ya jadi teman-teman yang lain monggo di cek sendiri nanti ini contoh kasus ini contoh kasus dimana ada pengelola jurnal yang mencantumkan link ke ISSN pada homepage nya itu larinya ke jurnal yang lain silahkan di cek teman-teman yang lain kasus lain ini ya jadi ada ini ada jurnal nama jurnalnya itu Alfikrah jurnal Alfikrah itu belum punya ISSN nampaknya atau belum dipasang jadi ada deskripsinya tapi saya coba cari ini disini di deskripsinya ini tidak muncul ISSN nya dimana nomornya berapa tidak ada saya coba cek kemudian di laman ISSN ternyata muncul banyak sekali kenapa bisa jadi banyak begini karena kita hanya menggunakan kata kunci nama jurnal maka munculnya banyak karena jurnal dengan nama Alfikrah banyak sekali oleh karena itu menjadi lebih efisien kalau kemudian kita pasang ISSN lengkap dengan URL nya sehingga begitu di klik langsung pindah muncul ke halaman profil ISSN milik jurnal kita oke ini ya jadi silahkan yang punya ini nanti ditambahkan tapi bisa jadi ini baru proses karena ini baru saya cek baru volume 1 nomor 1 2020 tapi kalau terbitnya sudah lama harusnya sudah bisa keluar nomor ISSN nya nah kasus lain ini ya ada kasus lain ini yang punya ada gak ini hadir gak ini jadi kans filosofia itu gak bisa diakses sejak tadi malam saya cek di blank OJS tidak bisa diakses ketika dibuka home nya itu malah kans filosofia nya tidak terdaftar pada URL jurnal .sadra.ac.id silahkan cek diperbaiki ada masalah sepertinya dengan tim IT nya silahkan berkonsultasi ini kasus lain oke saya lanjutkan nah ini ya ini kasus-kasus saja terkait dengan deskripsi jurnal jadi memang ada masalah ya bukan masalah sih sebenarnya ada kekurangan bagi yang menggunakan OJS 3 di bawah versi 3.1.2 itu deskripsi jurnal nya gak bisa muncul di halaman depan karena halaman depannya itu langsung berisi current issue walaupun sebenarnya bisa juga diakali dengan mengisi pada additional content namanya tetapi munculnya kan di bawah di bawahnya issue bukan di atasnya issue padahal kita pengennya di atas issue nah caranya itu adalah dengan menambahkan deskripsi pada bagian isunya jadi pada saat kita akan menerbitkan isu di OJS 3.1 yang di bawah 3.1.2 ya itu di bagian isunya itu diisi deskripsinya deskripsi jurnal itu dimasukkan ke deskripsi issue sehingga muncul di halaman depan pada saat current issue dimunculkan atau ganti temanya jangan pakai tema default ada banyak tema yang bisa memunculkan halaman deskripsi itu di halaman depan jadi ganti tema kalau masih menggunakan tema default pasti gak bisa muncul kalau versinya masih 3.1.2 ke bawah tapi kalau sudah 3.1.2 ke atas seingat saya sudah bisa memunculkan halaman deskripsi di depan jadi tidak ada deskripsi pada halaman home jurnal nah ini ada contoh kasus terkait dengan penamaan judul sirahan jadi ada beberapa jurnal saya cek tadi tapi ini sampel ada satu jurnal ini dari jurnal alfusha itu pdf-nya kosong atasnya jadi gak punya judul sirahan jadi artikelnya itu ya blank kosong langsung judul saja sehingga ini gak ketahuan sebenarnya jurnal mana nah sementara ada juga contoh yang dari jce tadi itu sudah dilengkapi dengan judul sirahan ini yang dimasuk dengan judul sirahan jadi judul yang berisi di atas di header di header artikel bisa muncul di tiap artikel atau hanya muncul di halaman pertama di artikel yang kita publish jadi isinya itu nama jurnal volumenya volumen terbitan lalu kemudian kalau mau ditambahkan halaman boleh lalu kemudian ada ISSN ditambahkan dengan DOI juga lebih baik ini contoh yang sudah cukup baik walaupun terlalu besar sebenarnya karena ini bersaing dengan judul di bawahnya tapi itu kembali ke selera yang punya itu kan kembali ke selera tapi yang penting ini sudah ada sudah ada judul sirahannya ada nama jurnal volumen halaman ISSN dan DOI DOI-nya belum ada bisa ditambahkan DOI-nya nanti selanjutkan nah setelah ISSN itu ada kelembagaan penerbit namanya jadi kelembagaan penerbit ini adalah poin yang kedua yang dinilai dalam proses akreditasi kelembagaan penerbit ini biasanya ada beberapa jenis pertama diterbitkan oleh yang paling bawah itu diterbitkan oleh kelompok dosen jadi satu dosen diterbitkan oleh perguruan tinggi lokal jadi program studi ataupun yang lainnya lalu yang diatasnya lagi diterbitkan oleh universitas diatasnya lagi diterbitkan oleh lembaga pendidikan bekerjasama dengan asosiasi profesi lalu kemudian yang terakhir yang paling tinggi nilainya itu adalah diterbitkan oleh asosiasi profesi nah kita rata-rata itu diterbitkan oleh perguruan tinggi oleh karena itu sebenarnya dianjurkan untuk bekerjasama dengan asosiasi profesi agar nilainya bisa lebih optimal jadi kalau hanya diterbitkan oleh bahwanya diterbitkan oleh LPPM sekolah tinggi A nilainya hanya dua kalau tidak salah tetapi jika kemudian diterbitkan oleh LPPM STAIA bekerjasama dengan asosiasi pemberdayaan masyarakat itu akan lebih tinggi nilainya jadi selisih satu poin nilainya jadi tiga jika kemudian kelembagaan penerbit itu dibuat bekerjasama dengan asosiasi profesi tetapi deskripsi saja tidak cukup jadi kelembagaan penerbit itu biasanya dibuktikan dengan bisa saja jadi satu pertama adalah unggah scan jadi MOU antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi itu disken lalu diunggah di laman OJS atau menggunakan model perwakilan asosiasi di editorial team atau mitra bestari jadi kita bisa tunjukkan kerjasama itu dengan memunculkan perwakilan asosiasi entah itu sebagai editorial team bagian dari editor atau menjadi mitra bestari pada jurnal kita jadi di editorial team atau mitra bestari kita ada orang yang tidak menggunakan afiliasinya ke perguruan tinggi tapi afiliasinya kembali ke asosiasi utamanya kalau di saya itu ada perwakilan dari asosiasi profesi dakwah Indonesia karena jurnal saya bekerjasama dengan abdi maka kemudian di editorial team saya itu muncul satu orang nama Pak Soiman itu dia sebenarnya dosen di Winsu Wins Sumatera Utara tetapi kemudian beliau tercatatnya sebagai perwakilan asosiasi abdi sebagai perwakilan asosiasi sebagai editorial team di jurnal saya itu salah satu bentuk bukti kerjasama bisa pakai unggah scan atau ada perwakilan asosiasi di editorial team atau mitra bestari nah terkait dengan yang tadi kalau kemudian deskripsi jurnal tidak muncul kalau OGS 2 gampang sebenarnya tinggal mengisi setup 5 5.2 jurnal description itu diisi saja nanti akan muncul otomatis di halaman depan nah deskripsi jurnal itu isinya apa deskripsi jurnal itu setidaknya berisi satu nama jurnal itu jadi cukup 4 itu sebenarnya kalau mau ditambahkan kerjasama tadi kan dimasukkan dalam penerbit jadi jurnal A diterbitkan oleh ini 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 bekerjasama dengan asosiasi ini 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 fokus kajiannya adalah pada bidang tafsir nomor SN nya sekian 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 sudah itu saja cukup sudah untuk menjadi deskripsi jurnal kalau mau yang lebih bagus ya bisa mencontoh ke jurnal-jurnal yang memiliki deskripsi jurnal agak panjang kalau di OJS3 itu biasanya pengaturannya disetting lalu kemudian ke jurnal masjid lalu kemudian jurnal summary di beberapa versi ada jurnal description di OJS312 ke atas itu ada jurnal description kalau ini jurnal summary OJS312 ke bawah ini contohnya ini contohnya ini saya ambil dari yang baru saja naik ke Sinta 2 jurnal religius dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung nah ini dilihat ada deskripsinya jadi deskripsi halaman depannya begini ada ISSN nya ada DUI nya nomor akreditasinya lalu kemudian ada URL nya ada email nya lengkap lalu kemudian deskripsinya religius jurnal studi agama lintas budaya lalu kemudian ini diterbitkan oleh Fakultas Susuludin UIN Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan ASAI Asosiasi Studi Agama Indonesia nah gitu jadi itu deskripsi kalau yang sebelahnya ini jurnal saya jadi ada ISSN ada DUI lalu kemudian deskripsinya lengkap dengan informasi-informasi lain yang dibutuhkan nah kita lanjut ke sisi orang manajemen di manajemen jadi ada dua hal yang dinilai dalam manajemen karena kita belum masuk ke dalam bila kita belum ngecek ke dalam bagaimana kinerja editor dan mitra bestari tetapi kita menilainya dari sisi luarnya jadi mitra bestari itu walaupun dipanduan Arjuna tidak disebut secara eksplisit tetapi dalam banyak kasus itu diminta minimal lima orang dengan dari institusi yang berbeda jadi orangnya berasal dari institusi berbeda jadi empatnya kalau lima orang maka kemudian setidaknya tiga dari institusi asal jadi penerbitnya dari STAIA empatnya lalu kemudian ada dua orang yang berasal dari institusi yang lain selain itu selain itu terkait dengan kepakarannya orang itu dinilai berdasarkan dengan profil publikasinya jadi rekod publikasinya oleh karena itu setiap pencantuman mitra bestari itu harus disertai dengan link profil publikasi lalu yang terakhir terkait dengan mitra bestari ini yang dinilai adalah terkait dengan kinerja nah kinerjanya kinerjanya kinerja bestari itu diukur dengan rekod komentar pada OJS jadi di OJS kita kan sudah disediakan sebenarnya kita bisa meminta reviewer itu berkomentar dengan menggunakan form atau kita meminta dia langsung memberikan komentar pada file yang dikirimkan untuk kemudian diberi masukan perbaikan-perbaikannya nah ini ada contoh satu dari Junan Aula Duna nah ini saya cek tadi mistra bestarinya kurang baru empat orang kenapa sih empat itu kurang karena begini jurnal itu kan diminta menerbitkan dalam satu kali edisi dalam satu edisi itu minimal terbit lima artikel asumsinya satu reviewer mereview satu artikel kalau lima yang diterbitkan maka reviewernya minimal lima itu kalau kita kasian dengan reviewernya kalau agak tega bisa jadi satu reviewer mereview dua itu kalau reviewernya untuk satu artikel cuma satu kalau mau lebih baik kan disarankan satu artikel itu direview oleh dua orang maka kemudian jumlah reviewernya otomatis harus lebih dari itu jadi kalau dalam satu kali terbit itu kita harus menerbitkan lima maka setidaknya reviewernya sepuluh harusnya karena satu artikel nanti direview oleh dua orang nah ini tidak ada contoh ini masih kurang jadi nanti silahkan dicari ditambahkan yang Aula Duna ini yang punya Aula Duna silahkan nanti diperbaiki tapi disini juga ada koreksi lain mitra bestarinya belum dilengkapi URL publikasi jadi kalau dilihat ini memang ada dalam kurung-dalam kurungnya Google Scholar Sinta Skopus tapi yang ada linknya itu baru satu seperti yang pertama yang Muhammad Barit Nizaruddin Wajdi ini belum ada Google Scholar Sinta Skopusnya padahal ini gampang sebenarnya ini di search di Google Scholar keluar profil orangnya apalagi di Sinta itu lebih gampang jadi tinggal nambahkan saja sebenarnya agar link profil publikasinya bisa muncul kenapa kenapa ini harus ada linknya itu karena dari situlah kita bisa melihat apakah orang ini layak untuk menjadi seorang mitra bestari atau tidak jadi ukurannya itu kalau dibaca di panduan akreditasi itu seorang itu layak atau dianggap sebagai expert di bidangnya kalau untuk jurnal internasional itu ada syarat bahwa dia setidaknya dalam lima tahun terakhir punya publikasi di jurnal internasional kalau mau levelnya jurnal level reviewer internasional jadi pernah publish minimal satu kali sebagai penulis pertama di jurnal internasional berreputasi dalam lima tahun terakhir kalau dia sebagai penulis kedua itu publikasinya minimal tiga kali tiga kali itu diakui sebagai seorang mitra bestari internasional berkelas internasional tetapi sebenarnya tidak cukup juga ada yang lebih dalam lagi penilaiannya terkait citasi jadi orang itu oke sudah publish tapi berapa kali artikel itu disitasi jadi bagian dari penilaian jadi semakin tinggi artikel itu disitasi maka akan semakin berkualifikasi orang tersebut sebagai reviewer atau mitra bestari pada tingkat internasional nah untuk nasional juga begitu hanya syaratnya kemudian diturunkan kalau yang internasional itu syaratnya publikasi di jurnal internasional kalau yang jurnal nasional ya publikasinya di jurnal nasional terakreditasi entah itu Sinta 1 Sinta 2 atau Sinta 3 tidak disebut hanya jurnal nasional terakreditasi hanya begitu kriterianya sama jadi harus publikasi minimal 1 artikel dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama atau sebagai penulis kedua atau ketiga tetapi dengan jumlah artikel 3 artikel dalam 5 tahun terakhir kalau sudah masuk kriteria itu maka dia berkualifikasi tapi kalau kemudian kita tidak bisa temukan profilnya seperti ini ya agak susah kemudian untuk menyatakan bahwa orang ini berkualified sebagai reviewer atau mitra bestari nah kondisi yang sama itu juga terjadi dengan editor jadi editor itu rumusnya sama minimal 5 orang disertai link dengan profil publikasi lalu kinerjanya itu dibuktikan dengan rekod penugasan pada OJS nah ini kita belum cek ke dalam ya tapi kita melihat ini ada contoh contoh ya ini dari yang sama tadi dari jurnal yang sama dari jurnal Aula Duna ini jadi jumlah editor cukup tapi belum dilengkapi dengan URL profil publikasi jadi gak ada linknya masih beberapa ya beberapa tidak ada linknya bahkan Google Schoolernya tidak ada ketuanya sih ada jadi ketuanya ini sudah ada Google Schoolernya ada Sintanya tapi wakil ketua gak ada penyunting ahli ini tidak ada hanya ada satu yang ini yang dari Nur Diansah padahal ini kan cari di Google Schooler saja gampang nah khawatirnya itu memang belum punya publikasi nah itu jadi susah itu kemudian karena kalau belum punya publikasi itu kualifikasinya kemudian menjadi rendah saya lanjutkan kasus lain ini dari jurnal JCE tadi ini section editor dan editorial boardnya ada tapi editor in chiefnya gak punya publikasi gak punya profil link jadi link profilnya gak muncul masih untuk editor in chiefnya padahal ini editor in chiefnya nah sementara yang lain ada jadi ini masalah terkait kelengkapan administrasi saja sebenarnya silakan dilengkapi lagi memang harus agak hijik harus agak detail kita mengoreksinya agar persyaratan-persyaratan yang diminta dalam proses akreditasi bisa terpenuhi dan bisa optimal nah soal URL publikasi ini dimana sih ngeditnya sebenarnya saya yakin sebenarnya bukan tidak tahu tapi bisa jadi terlewat saja jadi kalau OJS 2 itu biasanya kita harus ngedit profil jadi lewat akun sebagai journal manager bisa sebenarnya kalau mau mengedit langsung bisa di edit langsung tapi sebaiknya sih orangnya sendiri yang mengedit jadi diminta saja untuk mengedit edit profil lalu tambahkan pada URL atau view statement nambahkan saja disitu nanti bisa muncul di halaman yang tadi yang seperti ini ya kalau OJS 3 ya langsung saja di edit pada masjid atau page karena ada juga ada beberapa jurnal yang untuk editorial teamnya itu tidak dimasukkan di masjid tetapi dia bikin static page sendiri tinggal di edit lalu kemudian ditambahkan URL-nya saya lanjutkan tugas 1 nah ya sudah selesai ini materinya jadi materinya sudah selesai tidak banyak saya langsung sampaikan penugasan untuk pada kesempatan kali ini pertama silahkan melengkapi deskripsi jurnal dengan keterangan penerbit dan yssn yang dilengkapi link kelaman yssn.db yang URL-nya keliru silahkan diperbaiki lalu melengkapi editor dan mitra bestari dengan URL profil publikasi yang belum ada profilnya silahkan ditambahkan lalu yang terakhir ini ya yang belum punya judul sirahan kita minta untuk membuat preview artikel yang dilengkapi dengan judul sirahan isinya itu nama jurnal volume terbitan dan yssn nah itu tugasnya silahkan dilengkapi nanti akan kita evaluasi sebelum pertemuan kedua pada hari Jumat itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi diskusi jika ada yang ditanyakan monggo terkait apa yang harus kita bahas pada hari ini demikian dari saya Pak Anton saya serahkan kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di Sadra setiap Sadra mungkin bisa menyakitkan kenapa kok bisa mati karena begitu mati monggo silahkan ya Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya dari Kans Filosofia Pak kebetulan saya editor Incih baru sekitar dua minggu ditunjuk sebelum hari sebelum hari pelaksanaan jadi sebetulnya memang dari empat tahun ini OJS kami bermasalah sebetulnya sehingga mungkin kemarin yang kami sempat isi itu OJS yang lama jadi berdasarkan kebijakan perguruan tinggi kami link OJS yang memang ganti Pak nanti kami perbarui yang kami kirim yang baru oke monggo ya monggo silahkan karena di bayangan saya begini ya jadi kalau proses akreditasi dilakukan dalam model begitu itu pasti langsung tidak lolos desa evaluasi di submit lalu kemudian mati itu langsung hilang dari desa evaluasi langsung ditolak biasanya oke monggo nanti disampaikan informasi yang selamat menikmati Assalamualaikum ini mungkin langsung saja mungkin karena waktu yang pertama untuk daftar pada portal Garuda apakah harus memiliki ISN terlebih dahulu karena mengingat kami sudah mengajukan ISN itu bulan Mei tapi hingga saat ini belum keluar dan kami tidak tahu dimana ada kendalanya mungkin Pak Anwar Dhani nanti bisa mem-breakdown lebih dalam lagi terhadap jurnal kami mereview jurnal kami sehingga kami bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara supaya bisa mendapatkan ISN ini jadi demikian saja terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sejak Juli Pak ya Mei 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 ya Oh Mei ada lagi langsung lanjut dulu nanti saya jawab satu-satu nanti monggo oke masyarakat ada Ibu Badra Uyuni Pak Amran Bismillahirrahmanirrahim ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja saya dari Jurnal Arisalah Universitas Islam Asyafi mau nanya Pak kita kan udah banyak volumenya dari tugas yang Bapak Anwar tadi kasih itu semua artikel kalau bisa dipasang sirah apa sirahannya ya itu apa semua judul sirahnya semuanya karena yang banyak banget dan waktunya kan dikasih limit hari Jumat atau cukup nomor yang terakhir aja ya oke terus terima kasih udah Pak itu dulu Pak ya oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kami dari Kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Sulawesi Selatan Rehul Nanski tadi disampaikan bahwa untuk proses akreditasi dibutuhkan dua tahun terbit secara terus menerus bagaimana pertanyaan pertama bagaimana kalau misalnya ada yang dalam satu period itu ada yang tidak sempat terbit dan bagaimana perbaikannya dan apakah kalau ada jeda tidak bisa diakreditasi kembali kemudian yang kedua kalau misalnya beberapa edisi sudah terbit dan ISN-nya diurus belakangan atau onlinenya baru satu tahun misalnya tetapi terbitnya secara offline itu sudah tiga tahun apakah yang tanpa online itu tidak terhitung dalam proses akreditasi saya kira demikian mohon penjelasan syukur assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh oke saya jawab dulu ya ya untuk daftar di portal Garuda itu memang ada syarat harus punya ISSN pak EISSN ya itu wajib sekarang kalau mengurus EISSN belum keluar sejak Mei itu mungkin karena kurang getol kirim email jadi saya sendiri baru saja selesai mengurus dari bulan Agustus kemarin ya bulan Agustus tiga minggu selesai pak jadi tiga minggu selesai tetapi memang harus konsisten dan sering kontak ke email di ISSN jadi di ISSN itu sekarang sudah tidak bisa lagi chatting tidak bisa telpon karena ditutup aksesnya maka kemudian satu-satunya komunikasi lewat email sering-sering saja berkirim email menotifikasi dan mengecek karena sekarang prosedurnya itu begini jadi kalau kita sudah tervalidasi maka kemudian nanti mereka kirim lagihan yang harus dibayar lewat PNBP jadi ada namanya sistem simfoni itu pembayaran langsung pementerian keuangan menggunakan virtual akun itu berlakunya hanya 11 hari kalau tidak 10 hari 11 hari jadi kalau lewat dari masa itu maka nomor itu tidak bisa dibayar dan untuk mengaktifkannya kembali agak membulat jadi kita harus menghubungi kementerian keuangan pengelola simfoni nanti kemudian diarahkan untuk ke pengelola ISSN untuk aktifasi lagi jadi agak berputar itu kalau sampai kemudian kita terlambat membayar ISSN tetapi sebelum itu saya tanya dulu pada saat mendaftar dulu OJSnya sudah on belum sudah hidup belum karena sekarang persyaratan untuk daftar ISSN itu sudah harus muncul satu terbitan pada OJSnya jadi di OJSnya harus sudah ada yang dipublish satu edisi kalau tidak nanti ditolak nah saya khawatir itu satu edisi belum muncul pada saat Bapak mendaftarkan ISSN jadi prosedurnya itu sekarang terbitkan dulu satu edisi di OJS kita baru kemudian kita mendaftar ISSN sehingga pada saat dicek oleh teman-teman di pengelola ISSN DP itu sudah muncul satu edisi di OJS kita itu kalau belum muncul satu edisi itu tidak jadi Pak ditolak ISSNnya jadi menurut saya kalau kemudian dari Mei tidak selesai sampai saat sekarang itu bisa jadi ada masalah sebenarnya berkirim saja lagi surat resmi cantumkan nomor registrasinya bertanya saja secara resmi ada masalah apa dengan pengajuan ISSN yang sudah disampaikan sejak bulan Mei kalau tidak selesai selesai sampai sekarang karena saya sendiri baru saja mengurus untuk Jurnal Pengabdian Masyarakat di IIM Surakarta itu tiga minggu selesai ya tidak pakai lewat orang dalam tidak jadi lewat email resmi yang muncul di laman LIPI di laman LIPI itu kan ada ada email resmi yang dicantumkan oleh mereka jika kita ingin berkonsultasi atau ingin komplain terkait pengajuan ISSN untuk yang dari Arisala judul sirahan yang dimaksud contoh saja yang sudah diterbitkan jangan diubah lagi jadi saya minta satu kita minta satu contoh layout artikel baru untuk edisi berikutnya yang sudah disertai dengan judul sirahan jadi jangan ubah yang kemarin jadi yang kemarin sudah terbit ya sudah biarkan saja tanpa judul sirahan nah untuk berikutnya setelah kegiatan ini kita berharap itu setidaknya full text pdf yang diterbitkan oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sudah disertai dengan judul sirahan jadi bukan yang kemarin yang dirubah tapi untuk edisi besok satu preview satu contoh saja jadi nanti ditampilkan saja pdfnya jadi tidak usah kemudian diunggah di OJS lalu Pak Amran kalau punya hutang terbitan dalam dua tahun terakhir memang agak susah Pak ya kalau kita bicara resminya itu harusnya kemudian pengajuan akreditasinya menunggu empat edisi penuh jadi kalau mempunyai punya hutang di 2019 akhir jadi edisi dua tahun 2019 itu kosong lalu kemudian langsung loncat di tahun 2021 dan 2022 maka sebenarnya itu harus menunggu sampai empat edisi penuh jadi berarti di tahun 2021 akhir baru bisa maju karena yang penuh 2021 2022 sedangkan 2019 2 nya kosong jadi 2019 1 terbit 2019 2 kosong 2021 terbit 2022 2022 terbit itu kalau mau resmi-resminya ya berarti nunggu 2021 2 volume 2 nomor 2 baru kemudian bisa mengajukan akreditasi karena dihitungnya dari 2021 2020 tapi kalau mau cepat ya dibayar saja hutangnya tinggal di back issue saja jadi 2019 2 itu ya tinggal ditambahkan bisa kok di OCS hanya saja memang pasti nanti dalam penilaian akreditasi jadi rendah kok bisa ini disusulkan gitu kan itu kalau mau ikut jalur reguler ya nunggu sampai 2021 tapi kalau mau cepat ya disaur hutangnya dibayar hutangnya yang kosong itu dan dicek juga pak jadi kalau satu edisi itu kurang dari 5 jadi dianggap berhutang juga itu jadi harus dicek satu edisi itu minimal 5 artikel ISSN diurus belakangan nah ISSN diurus belakangan itu kalau sebelum sebelum periode ini masih dimaafkan jadi yang penting punya punya ISSN walaupun sebenarnya di LIPI itu tercatat sebenarnya jadi ISSN ini berlaku sejak volume berapa itu muncul sebenarnya tapi saat ini sepertinya sepertinya sampai periode terakhir ini masih masih ditolelir jadi yang penting punya ISSN dulu jadi bisa diurus belakangan sebenarnya lalu bagaimana yang tidak online dihitung atau tidak jadi sebenarnya jurnal yang sudah kita terbit cetak itu bisa kita online-kan tetapi kalau mau legal bicara legal kalau mau bicara legal yang dihitung sebagai jurnal online itu sejak ISSN-nya keluar jadi ISSN itu kan muncul sebenarnya ISSN E-ISSN berlaku sampai berlaku sejak edisi ini sejak volume 2 nomor 1 tahun 2019 nah volume satunya karena belum punya ISSN sebenarnya tidak dianggap sebagai publikasi yang memiliki E-ISSN sebenarnya begitu tetapi apakah yang tidak online itu bisa kita online-kan bisa bisa kita online-kan mau dihitung atau tidak nah itu berapa lama hitungannya itu saja sebenarnya karena sebenarnya kalau kita punya jurnal yang sudah tua sudah umurnya 10 tahun tapi baru di OJS-kan tahun kemarin jadi dari 2019 sudah baru di OJS-kan terbitnya sudah sejak tahun 2015 utamanya apakah yang lama itu bisa di online-kan bisa di online-kan lewat quick submit sebagai back issue kegunanya apa itu untuk citasi jurnal nanti jadi semakin banyak artikel yang kita publish entah itu yang diterbitkan baru atau yang lama itu pasti akan menaikkan citasi nanti karena kita tidak tahu sudah berapa artikel yang mencitasi jurnal yang tidak online tersebut untuk proses akreditasi yang lama itu tidak dihitung karena proses akreditasi itu hanya mundur dua tahun ya hanya mundur dua tahun jadi kita mengajukan akreditasi sekarang maka nanti di akreditasinya itu disebut terakreditasi pada peringkat sintam 4 sejak volume sekian sebelum volume itu ya tidak terakreditasi hitungannya oke oke silahkan ada lagi tambahan tadi minimal disampaikan bahwa minimal lima artikel jurnal yang menjadi pertanyaan apakah jurnal itu harus konsisten misalnya minimal lima misalnya editan terbitan sekarang ada tujuh artikel selanjutnya delapan atau kebetulan lagi banyak sepuluh selanjutnya lima apa itu bagaimana penilaiannya kalau begitu prosesnya ya oke ada penilaian terkait konsistensi ya jadi ada poin sendiri terkait dengan konsistensi tetapi konsistensi itu tidak hanya mengenai jumlah artikel yang diterbitkan jadi konsistensi itu lebih luas dari itu dan lebih dalam dari itu lebih urgen dari itu terkait dengan konsistensi kualitas editing konsistensi gaya selingkung itu sebenarnya yang lebih lebih dinilai kalau hanya jumlah artikel yang diterbitkan itu oke bagian dari konsistensi tetapi sebenarnya begini Pak jadi kalau lagi banyak-banyaknya artikel itu sebaiknya disimpan untuk edisi berikutnya karena kita tidak tahu edisi berikutnya ada banyak artikel atau tidak jadi selama ini sih sebenarnya jadi kalau rangnya tidak terlalu jauh 5 ke 7 itu kan tidak terlalu jauh sebenarnya tapi kalau 5 ke 10 itu menurut saya agak jauh tapi kalau hanya sekedar ring 5 7 lalu kemudian turun lagi 5 itu normal kita juga melihat beberapa jurnal yang bereputasi di kita sendiri seperti studia islamica kadang-kadang terbitnya jumlahnya beda-beda itu bukan kemudian tidak konsisten sebenarnya jadi konsistensi lebih pada kualitas editing sebenarnya mohon izin Bapak iya jce Bapak jce oh iya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam apa yang mau siapa yang mau bantu saya ini oke jadi yang saya tanyakan tentang penerbit penerbit itu bekerjasama dengan asosiasi profesi ini kemarin kan saya baru dapat kabar asosiasi profesinya jadi LPPM saya itu bekerjasama dengan penerbit IKPI Bapak apakah itu bisa tentang penerbit itu Bapak bukan yang yang Bapak contohkan tadi kalau IKPI kayaknya tidak masuk selama ini yang dibahas itu asosiasi profesi jadi seperti asosiasi dosen asosiasi program studi asosiasi pengelola jurnal jadi yang itu sepertinya yang masih dalam pembahasan selama ini kalau IKPI tidak tidak masuk kayaknya jadi jadi asosiasi profesi itu sebenarnya gini asosiasi yang terkait dengan bidang keilmuan jurnal itu jadi bidang keilmuan ya asosiasi profesi di bidang keilmuan itu jadi umpahanya begini ada jurnal kesehatan lalu kemudian dia bekerjasama dengan ID Ikatan Dokter Indonesia itu kan asosiasi profesi tapi di bidang kesehatan lalu umpahanya ada jurnal kebidanan bekerjasama dengan asosiasi bidan atau yang lainnya gitu ya Assalamualaikum Bapak nama saya Hurin dari jurnal Al-Fusa mau menanyakan Bapak untuk per volume jadi gini waktu pengajuan awal itu November di ISSN-nya untuk penamaan volume sendiri bagaimana Pak volume 1 nomor 1 kan November ya Pak terbitan pertama terbitan berikutnya 1 tahun 2 kali berarti Desember Januari Februari Maret April Mei November sama Mei untuk terbitan pertama yang November untuk menamai volume itu kan awalnya berarti volume 1 nomor 1 tahun 2020 atau volume 1 nomor 2 2020 Pak sesuai sesuai dengan oh 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 gitu Pak berarti volume 1 nomor 2 tapi di ISSN sebutannya 6 bulanan 6 bulanan nah 6 bulanan jadi penelitian dulu jadi volume 1 nomor 1 2020 volume 1 nomor 2 ikut 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 yang volume 1 ikut yang volume nya oh mohon maaf ya Pak yang November ini semisal tahun 2020 sedangkan yang Mei itu tahun 2021 jadi jalan tengahnya begini jadi volume volume 1 nomor 1 2020 strip 2021 oh karena kan pindah kan pindah tahun jadi yang berikutnya volume 1 nomor 2 2020 strip 2021 oh iya Pak oke oke Bapak terima kasih ya oke oh Pak Islah Pak Islah Pak Islahuddin dan ya 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 monggo baik terima kasih Pak Adin sama apa ada ini ya nih mohon maaf sebelumnya ini pertanyaan berkait dengan asosiasi ya apakah asosiasi itu kaitannya harus berkait dengan subtantif kalau misalnya asosiasi kedokteran itu subtantifnya dengan bidang kedokteran misalnya kalau dengan lawyer misalnya itu tentang hukum tapi bagaimana dengan subtantif itu jika hal-hal yang teknis misalnya dengan manajemen misalnya bekerjasama dengan fakultas informatika untuk tujuannya adalah untuk memperbaiki proses indeksinya atau mungkin template-nya atau mungkin dari sisi teknologinya gitu nah karena saya lihat penilaian itu juga kan ada dua ya ada dari sisi subtantif juga ada sisi manajemennya gitu maksud saya kerjasama itu apa memang hanya sekedar berkait subtantif atau memang bidang-bidang lain yang memang bekerjasama yang tujuan dasarnya meningkatkan produktivitas misalnya bekerjasama dengan asosiasi marketing untuk meningkatkan disiminasi artikel itu gitu ya atau apa gitu terima kasih admin Pak selama ini Pak ya jadi saya menjawabnya berdasarkan apa yang sudah berlaku saja jadi saya tidak mau menerahkan itu kan ranah tafsir sebenarnya jadi itu kembali ke masing-masing penilai karena masing-masing ke asesornya nanti tetapi selama ini yang disepakati itu terkait dengan substansi Pak jadi asosiasi itu disesuaikan dengan fokus dan skup jurnal itu jadi bidang keilmuannya apa maka yang sesuai adalah asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan yang menjadi fokus dan skup jurnal tersebut begitu Pak jadi kalau mau yang arah ke teknis monggo dicoba saja tapi saya tidak berani mengatakan itu benar atau tidak jadi saya hanya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah berlaku selama ini begitu modelnya jadi memang asosiasi ini yang dimaksud adalah asosiasi profesi yang terkait dengan fokus dan skup jurnal tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih